Pemirsa seorang pelaku membuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu, jenis repites dan antigen berhasil diringkus oleh tim satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan hanya berbekal satu unit ponsel, pelaku mampu membuat surat palsu tersebut yang kemudian dipasarkan lewat media sosial seharga Rp50.000 hingga Rp70.000 per lembar. A.A. pemuda berusia 31 tahun ini tak mampu lagi berkutik saat di gelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pemuda asal Cipayung, Jakarta Timur ini diringkus tim Satres Krimsus lantaran perbuatan nekatnya memalsukan surat keterangan bebas COVID-19 palsu, jenis repites dan antigen. Pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 itu dibuat bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dijadikan lahan bisnis untuk dicual kepada para pemesan. Praktik pemalsuan dokumen pelengkap perjalanan keluar kota selama masa pandemi COVID-19 itu terbongkar setelah salah satu pemesan melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, pelaku pun menjadi target operasi dan berhasil diringkus di rumahnya di kawasan Jakarta Timur dengan barang bukti 10 lembar surat keterangan swab antigen palsu dan 5 lembar surat keterangan repites yang juga palsu. Surat keterangan bebas COVID-19 palsu dijual seharga Rp50.000 hingga Rp70.000 per lembar. Media sosial Facebook pun menjadi lahan pelaku untuk memasarkan produk ilegal tersebut. Penjualan surat keterangan swab antigen dan surat keterangan repites palsu. Karena kalau ini digunakan oleh orang yang memesan tanpa dilakukan persuntur yang benar, tidak tahu apakah dia positif ataupun negatif, kalau dia positif akan berbahaya, yang akan berbahaya bagi kesehatan dia sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Tersangka mengaku terpaksa melakukan praktik pemalsuan surat bebas COVID-19 lantaran membutuhkan biaya hidup setelah tidak lagi bekerja. Pengetahuan membuat surat palsu yang hanya menggunakan telefon genggam itu pun dipelajarinya dari media sosial. Selain mengamankan barang bukti berupa 15 lembar surat keterangan bebas COVID-19 palsu, polisi juga mengamankan KTP dan ponsel pelaku yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.